guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel yakub repati putih pada kesempatan kali ini kita mau apa ya pada kesempatan kali ini kita mau nyiram-nyiram pohon aja guys ya sekarang aktivitas kita nyiram-nyiram pohon ya pokoknya tonton sampai selesai nah ini sekarang kita mau nyiram-nyiram pohon semangka ya guys ya aduh pokoknya selalu semangat nah ini sampai kering banget ini semangkanya ini itu kita nggak serem panas banget sekarang ya guys ya kita nyiram pohon semangka tuh ini sampai kering semangkanya aduh pohon kacangnya sampai mati tuh sampai mati guys tuh sampai kekeringan ketiket aja maka airnya alhamdulillah nih yang kacang panjang kemarin sudah tumbuh besar ya lumayan kita serem sekitar sini aja guys ya tuh ini kayaknya agak kering agak terlalu banyak aja nih anak saya luar biasa seneng guys ya seneng guys ya berkebun ya seneng guys ya berkebun ya ini nanti kita mau kasih ini pupuk susulan untuk yang semangka yang masih kecil ya guys ya nanti kita buat buat cor cor ya semangka nanti kita sedian ya guys ya kita sedian seember aja nih maka ember kita mau cor terlalu tinggi nih ya kita pakai mpk biasa mpknya di ini dulu guys dilaruti nih buat ngecor yang semangka susulan ini kan ada semangka kita yang beberapa tuh yang masih yang masih kecil jadi ini kita pupuk kalau yang gede-gede banget kemarin kita udah pakai pemupukan ini pemupukan susulan kita larutkan pemupukan susulan pada pohon semangka kita lagi ininya pakai npk 1616 aja guys ya soalnya kita lagi bereksperimen juga nih tanpa menggunakan TS terus tanpa menggunakan mkp atau apalah pokoknya atau kalinet lah ini kita mutlak pure menggunakan bukan pure ya maksudnya menggunakan npk sama gandasil buah yang sana yang kemarin kita pakai terus sama menggunakan morden full waktu awal-awal kita menggunakan morden full ya untuk tanaman semangka yang ini ini nanti yang semangka susulan kita cor sebutnya cor cor itu apa bang Yaakob ya cor itu pemupukan jadi pemupukan yang dicairin jadi npk si npk ini npk mutiara ini kita larutkan ke dalam air npk nya terus kita buat sirum tapi kita taker ya sesuai takeran kalau saya sih selera aja sih kalau masanya masalah pemakaiannya ya ini yang kita mau nanti nanti yang lama juga kita kasih juga ya biar biar lebih mantep nah seperti kayak ini nih kita kasih npk tuh sekalian nih pohon melon nya karena kan kalau dicor itu dicairin pupuknya jadi lebih lebih ini cepet ter gampang penyerapannya lebih cepet ketimbang kita tanpa dicairinnya ditabur ini boleh kita kasih sedikit nih yang ini yang perlu kita kasih kita kasih nge-nge-nge-nge-nge-nge ini juga melon nya perlu kita kasih melon nanti lagi dipersiapkan ini kita mencari wadah mencari wadah ya guys ya oke ini juga kita sirup nah selesai ya guys ya ini perlu kita kasih juga nih pohon campur air udah alhamdulillah ini semangkanya teman-teman mau lihat gak udah nanti pas gede sekali baru ya kita spill tuh nanti pas udah bener-bener gede baru kita spill lagi guys ya buah semangkanya seperti apa sekarang kita kita pingit dulu kita gak tampilin dulu gesa semangkanya biar nanti pasti lihat wah udah gede semangkanya gitu tuh pemumpukan pohon melon ya pemumpukan pohon melon menggunakan NPK 1616 nih semangkanya juga disini masih perlu penyeleksian ya guys ya bentar saya lihat ini ada ada kembang ini apa semangkanya ada barunya yang berpenting ini yang tadi yang harus saya kawin ini nih kita lihatkan ya teman-teman ya teman-teman teman-teman